Dewa kuno bergelar hijau mampu menahan kekuatan dewa kuno bergelar biru kehijauan. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah alam pangu. Sesuatu yang mustahil telah benar-benar terjadi. Dan itu terjadi dalam keadaan yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Orang-orang dari kuil jiwa naga dan kuil asal campuran semuanya tercengang. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Sesaat, udara tampak membeku. Semua orang membeku di tempat, dan pikiran mereka kosong. Ruangan itu sunyi senyap. Dewa kuno bergelar hijau menahan kekuatan dewa kuno bergelar biru kehijauan. Bagaimana mereka bisa percaya ini? Meskipun Wan Li Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ini cukup untuk mengejutkan mereka. Bagaimanapun, dewa kuno bergelar berwarna cian dapat dengan mudah membunuh dewa kuno bergelar berwarna hijau. Melihat Wan Li Feng yang terkejut, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Jangan katakan padaku bahwa ini adalah kekuatan dewa kuno bergelar cian. Ledakan. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, pikiran Wan Li Feng tiba-tiba meledak. Dia begitu ketakutan hingga jantungnya bergetar. Feng Wuchen menangkis pukulannya telah membuat jantung Wan Li Feng berdebar kencang karena terkejut. Perkataan Feng Wuchen tidak diragukan lagi memberitahu Wan Li Feng bahwa kekuatannya sangat kecil. Apakah dia harus begitu mengecewakan? Apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Feng Wuchen sendiri tidak percaya bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Sejak berhasil mencapai gelar dewa kuno hijau, ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan ledakan itu berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Ini berarti kekuatan fisik Feng Wuchen, kekuatan garis keturunan, dan berbagai kekuatan ilahi kuno telah diperkuat seperti sebelumnya. Feng Wuchen hanya menggunakan 80 persen kekuatannya untuk pukulan tadi. Berani sekali kau meremehkanku, Wan Li Feng tiba-tiba meraung dengan marah. Sebagai salah satu jenius teratas di langit ke-20 dan dewa kuno bergelar cian, bagaimana mungkin Wan Li Feng bisa tahan dipandang rendah oleh seseorang yang lebih lemah darinya? Berdengung-berdengung. Kekuatan yang sangat mengerikan meletus dengan cara yang tak terkendali. Cahaya biru yang menyelaukan membubung ke langit, dan kekosongan runtuh satu demi satu. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi pusaran energi biru yang besar. Energi yang mengerikan itu membuat Feng Wuchen melayang. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir, kekuatan dewa kuno bergelar cian memang tidak lemah. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku bersama dengan teknik pangu kuno, aku seharusnya bisa melawannya. Dari pukulan tadi, Feng Wuchen cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, aura dan kekuatannya telah mencapai puncak. Wan Li Feng menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan meraung, bocah kecil. Aku ingin kamu mati. Aura pembunuh. Dengan raungan marah, Wan Li Feng mengeluarkan tombak panjang. Kekuatan tempurnya melonjak sekali lagi. Teknik pangu. Sepuluh ribu tombak menghancurkan alam semesta. Wan Li Feng meraung marah dan segera menggunakan teknik pangu. Berdengung. Berdengung. Puluhan ribu tombak energi yang mengerikan berkumpul dalam sekejap mata. Tombak energi biru itu tampak menyelaukan, dan kekuatan mengerikan yang menyebar mengguncang kehampaan sejauh puluhan ribu kaki. Kakak Wan, cepat singkirkan dia. Seorang tuan muda berteriak. Saudara Wan, biarkan dia melihat apa itu kekuatan. Teriak bangsawan muda lainnya. Desir. Desir. Bisakah saudara Feng menangkis kekuatan yang mengerikan itu? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Wajahnya pucat. Kekuatan Lord belum mencapai level Dewa Kuno bergelar Qian. Jika dia maju terus, bukankah dia akan? Jian Chou juga khawatir. 16. Bukankah mata-mata hari tuan muda mampu meningkatkan kekuatan bertarungnya? Kenapa dia berhenti? Long, Ni Tian bingung. Master Istana Hunyuan dan yang lainnya juga sangat khawatir. Kekuatan penuh Wan Li Feng terlalu mengerikan. Bukannya mereka tidak percaya pada kekuatan Feng Wuchen, tetapi kesenjangan antara tingkatan mereka terlalu besar. Feng Wuchen tidak dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya, dan kekuatannya belum mencapai tingkat Dewa Kuno bergelar Qian. Sekalipun dia memiliki tubuh abadi, akan sulit baginya untuk menang. Bagus, teriak Feng Wuchen. Aura dominannya bangkit lagi. Pada saat berikutnya, Feng Wuchen mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempurnya meningkat pesat lagi. Berdengung, berdengung. Kekuatan yang mendominasi itu bagaikan letusan gunung berapi. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi ruang yang gelap. Kekuatan Tuan telah meningkat. Jian Chou sangat gembira. Kakak Feng benar-benar menghemat tenaganya. Liu Qingyang juga berteriak kegirangan. Qi Yutian terkejut. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Kaisar Naga terkejut. Bukankah Saudara Feng terlalu sakit? Kekuatan ini mendekati level Dewa Kuno bergelar Qian. Mata-matahari terlalu mengerikan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen hanya menggunakan mata-matahari untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak tiga kali lipat. Sebagian besar adalah kekuatan garis keturunan Feng Wuchen dan kekuatan alam kehidupan abadi. Dia masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Ini mendekati level Dewa Kuno bergelar Qian. Mata Wan Li Feng membelalak kaget. Dia ketakutan. Ada apa dengan kekuatan tempurnya? Kekuatannya telah meningkat hampir seluruh wilayah. Terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak itu? Apakah dia masih manusia? Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak itu. Para ahli dari Istana Suci Langit Luan dan kekuatan besar lainnya semuanya tercengang. Bahkan Dewa Kuno bergelar yang kuat seperti Master Istana Langit Luan pun tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Semua orang di Istana Ilahi asal kekacauan tercengang. Mereka belum pernah melihat Dewa Kuno bergelar yang kekuatannya dapat meningkat sedemikian besarnya. Feng Wuchen meraih udara dan mengeluarkan Pedang Dewa Naga. Itu adalah Pedang Pangu Bintang V. Pada saat ini, kekuatan tempur Feng Wuchen sudah setengah langkah memasuki alam Dewa Kuno bergelarcian. Feng Wuchen mengarahkan Pedang Dewa Naga ke kehampaan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap tajam ke arah Wan Li Feng. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat Wan Li Feng gemetar. Sungguh tatapan yang menakutkan. Pada saat berikutnya, niat pedang yang tak tertandingi meledak dari tubuh Feng Wuchen. Di bawah kendali pikiran Feng Wuchen, niat pedang yang mendominasi itu terkondensasi menjadi banyak pedang energi emas. Pedang-pedang itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Jumlah mereka ada puluhan ribu. Hujan pedang memenuhi langit. Setiap pedang energi niat pedang memberi orang perasaan tak terkalahkan. Semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Suis-suis-suis. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mengayunkan pedangnya. Puluhan ribu pedang energi niat pedang melesat keluar seperti lautan yang mengamuk. Itu benar-benar seperti gelombang pedang yang besar. Pemandangan itu sungguh mengejutkan secara visual. Dibandingkan dengan tombak energi Wan Li Feng, itu bahkan lebih mengejutkan dan spektakuler. Bagaimana ini mungkin? Wan Li Feng tercengang. Dia melihat gelombang pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Ketakutan yang hebat membuncah dalam hatinya. 3632. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Puluhan ribu pedang energi SWOT Inten yang mendominasi menyerbu ke lautan tombak energi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar terus menerus saat riak energi yang merusak menyebar dengan gila-gilaan, meliputi ruang seluas seratus ribu sang. Tombak energi Wan Li Feng semuanya dihancurkan oleh pedang energi SWOT Inten milik Feng Wuchen. Mustahil, ini tidak mungkin. Wan Li Feng menggelengkan kepalanya dengan linglung, tidak dapat menerima ini. Kekuatan teknik pangu yang digunakan oleh Dewa Kuno Bergelarcian sudah terbukti dengan sendirinya. Akan tetapi, Feng Wuchen, Dewa Kuno Bergelarcian, telah menggunakan teknik pangu yang bahkan lebih kuat untuk menekan teknik pangu milik Wan Li Feng. Bagaimana Wan Li Feng bisa menerima ini? Desir. Saat Wan Li Feng sedang linglung, sosok Feng Wuchen tiba-tiba melintas dan muncul. Ada apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ekspresi wajah Wan Li Feng bergetar hebat saat dia langsung terbangun. Ledakan. Feng Wuchen mengayunkan kakinya, dan dengan ledakan keras, kakinya dengan kejam menyapu perut Wan Li Feng. Kekuatan yang mendominasi membuat Wan Li Feng terpental. Ledakan. 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 Wan Li Feng terbang keluar dan langsung menembus beberapa gunung langit. Desir. 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 Sosok Feng Wuchen melesat keluar lagi dan berkelebat di sekeliling tubuh Wan Li Feng, berubah menjadi kilatan cahaya kemasan sementara bayangan pedang berkelebat dengan dahsyat. Tubuh Wan Li Feng terus-menerus menyemburkan darah. Dalam sekejap mata, tubuhnya dipenuhi luka pedang, dan pakaiannya diwarnai merah karena darah. Melihat kejadian ini, semua orang di Istana Suci Langit Luan ketakutan hingga ingin melompat. Feng, Er, Master Istana Suci Langit Luan panik. Tuan muda. Kakak Wan. Semua orang berteriak ngeri. Tidak seorang pun yang menyangka kekuatan Feng Wuchen begitu kuat. Wan Li Feng tidak mampu melawan sama sekali. Kakak Feng. Bagus sekali. Seru Liu Qingyang dengan gembira. Tuanku hanya menyiksa lawannya. Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat bersemangat. Grandmaster abis kuno berkata dengan gembira. Kekuatan guru terlalu kuat. Dewa kuno bergelar cian bukanlah tandingannya. Kekuatan Tuan Feng memang mengerikan. Pemimpin klan Qiyuniu dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka kekuatan Feng Wuchen begitu dahsyat. Meremehkan kamu. Apakah kamu layak? Feng Wuchen mencibir. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Wan Li Feng. Apakah dewa kuno bergelar cian sangat kuat? Sosok Feng Wuchen secara aneh muncul di sisi kanan Wan Li Feng. Kecepatannya begitu cepat sehingga Wan Li Feng bahkan tidak bisa menangkapnya. Minggir. Badai menderu kencang. Kekuatan mengerikan meletus sekali lagi. Mencoba memaksa Feng Wuchen mundur. Ledakan. Pukul. Namun yang membuat Wan Li Feng semakin terkejut adalah Feng Wuchen benar-benar melawan kekuatannya. Tinju tirani Feng Wuchen menembus kekuatannya dan mendarat di dadanya. Dengan ledakan keras, Wan Li Feng memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Desir. Weng-weng. Setelah menghantam Wan Li Feng dengan pukulannya, Feng Wuchen membalas dengan mengayunkan pedangnya. Sinar pedang emas yang dahsyat menerobos udara. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar hebat. Apa? Merasakan bahaya yang besar dan kekuatan sinar pedang yang kejam, Wan Li Feng sangat ketakutan hingga keberaniannya hancur. Sayangnya, Wan Li Feng tidak dapat menghindar. Ledakan. Pukul. Sinar pedang tirani mendarat tanpa ampun di tubuh Wan Li Feng. Dengan ledakan lain, Wan Li Feng kembali memuntahkan darah. Cederanya bertambah parah dan menjadi sangat serius. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ini tidak mungkin. Wan Li Feng sangat ketakutan. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen telah melukai Wan Li Feng dengan parah. Kelompok Dragon Soul bersorak kegirangan seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Semua orang merayakannya. Feng, R, kepala istana Tianluan tidak bisa duduk diam dan segera bergegas keluar. Tuan muda benar-benar terluka olehnya. Para murid istana suci Tianluan benar-benar ketakutan. Kakawan sebenarnya bukan lawannya. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah aku sedang bermimpi? Kata seorang tuan muda dengan ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran. Dewa kuno bergelar cian bukanlah tandingan dewa kuno bergelar hijau. Ini pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Feng Wuchen, pertarungan tadi sangat seru. Kaisar bayangan gelap tertawa terbahak-bahak. Sangat bagus. Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa bertarung dengan dewa kuno bergelar cian. Kaisar cahaya gelap itu mentransmisikan sambil tersenyum. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan menjawab, Senior, tidak perlu memujiku. Jika dia tidak terganggu, aku tidak akan bisa mengalahkannya secepat ini. Feng Wuchen benar. Jika Wanli Feng tidak terganggu, Feng Wuchen akan terluka jika dia ingin mengalahkannya. Feng, R, Feng, R, kepala istana Tianluan sangat ketakutan. Saat dia menerima serangan Wanli Feng, dia menyadari betapa seriusnya luka Wanli Feng. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka pedang. Pemandangan yang mengejutkan. Amarah. Kemarahan yang luar biasa. Kepala istana Tianluan begitu marah hingga ia hampir kehilangan akal sehatnya. Bunuh. Master istana Tianluan tiba-tiba meraung. Aura dan kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar berwarna biru disertai dengan niat membunuh yang mengerikan tersapu keluar. Bunuh mereka semua. Balas dendam untuk kakak Wan. Teriak seorang tuan muda. Hari ini, kita harus memotong-motong bocah nakal itu dan memberikannya kepada anjing. Teriak tuan muda yang lain. Para dewa kuno bergelar dan para ahli dewa kuno menyerbu dengan momentum yang ganas. Anak nakal, orang tua ini akan mengambil nyawa anjingmu. Tetua agung istana Suci Tianluan meraung. Kekuatan dewa kuno bergelar berwarna biru meletus, dan aura mengerikan mengunci Feng Wuchen. Kau pikir kau siapa? Feng Wuchen mencibir. Desir. Ledakan. Tepat saat tetua agung hendak menyerang Feng Wuchen, bayangan hitam tiba-tiba melintas. Kemudian, dengan ledakan keras, tetua agung langsung berubah menjadi kabut berdarah. Itu benar. Dalam sekejap, dewa kuno bergelar berwarna biru telah terbunuh. Pena tua agung, kepala istana Tianluan terkejut. Ia merasa takut sekaligus sedih. Wan Li Feng yang terluka parah hampir mengalami serangan jantung. Semua orang dari istana Suci Tianluan dan kekuatan besar lainnya sangat terkejut. Mereka semua berhenti karena takut. Apa yang baru saja terjadi? Siapakah yang membunuh tetua agung? Di mana orang yang menyerang itu? Seberapa mengerikankah membunuh dewa kuno bergelar berwarna biru dalam sekejap? Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketakutan di wajah mereka semakin kuat. Ketakutan itu berasal dari lubuk hati mereka. Mereka seakan dipaku ke tanah. Bahkan jiwa mereka tidak bisa bergerak. Jiwa naga berani datang ke lapisan surga ke-20 dan tidak menaruh kekuatan besar di matanya. Penguasa jiwa naga berani bersikap sombong dan mengabaikan istana Suci Tianluan. Semua ini karena kekuatan Dragon Soul berada di atas mereka. Itu benar. Jiwa naga memiliki seorang pakar yang bahkan lebih mengerikan daripada dewa kuno bergelar berwarna biru. Master istana Tianluan dan Wan Li Feng akhirnya mengerti. Mereka semua menatap Feng Wuchen dengan mata penuh ketakutan. Wan Li Feng, apakah kamu masih menganggapku takut? Apakah kamu masih menganggapku bodoh? Apakah kamu masih merasa bahwa kamu sangat kuat? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Dragon Soul bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Asal Feng Wuchen bersedia, sebuah perintah dapat langsung mengubah mereka menjadi abu. 3633 Mengapa kamu tidak bicara? Di mana sikapmu yang mengagumkan itu? Tatapan dingin Jian Chou menyapu Wan Li Feng saat seringai berbahaya muncul di bibirnya. Liu Qing yang melanjutkan dengan mencibir, apakah kamu ingat bahwa kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat? Bukankah kamu memberi perintah untuk menghancurkan kami? Mengapa kamu tidak pindah? Wan Li Feng sangat takut hingga jiwanya melayang. Dia tidak berani bernapas dengan keras. Dalam pertempuran tadi, Wan Li Feng telah merasakan kekuatan Feng Wuchen yang kejam dan mengerikan. Sekarang setelah ahli mengerikan lainnya muncul, bagaimana mungkin dia tidak takut? Para ahli istana Suci Tian Luan dan kekuatan besar lainnya tidak berani kentut. Dewa kuno bergelar berwarna biru langsung terbunuh. Siapa yang berani bersikap sombong? Memberi mereka kesempatan. Apakah Dragon Soul membutuhkan Anda untuk memberi mereka kesempatan? Apakah menurut Anda beberapa dewa kuno bergelar berwarna biru itu mengagumkan? Meninggalnya sang tetua agung membuat mereka merasakan keputusasaan yang amat dalam. Jangan terlalu sombong. Ada kekuatan yang lebih kuat dari istana Suci Tian Luan di surga ke-20. Seorang tuan muda tiba-tiba berteriak dengan marah. Itu benar, kuil angin ilusi adalah kekuatan utama di bawah istana ilahi tertinggi. Tuan muda lainnya berteriak dengan marah. Mendengar kata-kata kuil angin ilusi, master istana Suci Tian Luan dan Wan Li Feng terkejut. Itu benar, masih ada kuil angin ilusi. Kuil angin ilusi adalah penguasa surga ke-20. Banyak pasang mata berubah dari kusam menjadi berkilau dan bersemangat. Itulah harapan mereka. Karena dampak ketakutan yang hebat, mereka telah melupakan keberadaan kuil angin ilusi. Kekuatan kuil angin ilusi sangat mengerikan. Dengan dewa kuno bergelar berwarna ungu, mereka mungkin dapat melawan ahli misterius jiwa naga. Terlebih lagi, mereka memiliki istana ilahi tertinggi di belakang mereka. Menghancurkan dragon soul semudah membalikkan tangan. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, bisakah ia melawan istana ilahi tertinggi. Mereka tidak akan mempercayainya. Itu benar, masih ada kuil angin ilusi. Kuil angin ilusi adalah penguasa sejati surga ke-20. Master kuil angin ilusi adalah dewa kuno bergelar berwarna ungu. Dia kuat dan pasti bisa menghadapi jiwa naga. Kuil angin ilusi pasti akan mampu mengalahkan penguasa jiwa naga dan menghancurkan jiwa naga. Semua orang berdiskusi, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Melihat harapan di tengah keputus asa tak diragukan lagi merupakan perasaan kembali ke surga dari neraka. Sungguh sangat membahagiakan. Kepala istana Luan Surgawi, cepat laporkan pada kepala istana Huan Feng. Seorang tetua berteriak tergesa-gesa, tampak seperti dia akan bertarung sampai mati dengan jiwa naga. Tuan Istana Langit Luan, kuil ilusi angin pasti bisa menghancurkan jiwa naga. Seorang tuan kuil berteriak, rasa takut di hatinya telah menghilang sedikit demi sedikit. Para ahli dari pasukan utama semuanya amat bersemangat. Kuil ilusi angin, Feng Wuchen menyeringai saat tatapan dinginnya menyapu ke arah Wan Li Feng. Feng Wuchen melanjutkan, Wan Li Feng, hubunganmu dengan kuil angin ilusi tidak buruk, kan? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Panggil para ahli dari kuil angin ilusi. Huff, bocah bau. Anda pasti akan menyesalinya. Aku janji, kata Wan Li Feng dengan galak. Rasa takut di hatinya telah sepenuhnya hilang. Kuil ilusi angin didukung oleh kuil dewa utama tertinggi. Jiwa naga hanya ingin mencari kematian. Panggil saja mereka. Ketua tertinggi memberimu kesempatan sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jian Chou mencibir. Wan Li Feng baru saja akan membantah ketika dia dihentikan oleh Master Istana Langit Luan yang muram. Dia kemudian mengirim pesan kepada Master Kuil ilusi angin. Kuil ilusi angin. Oh, jiwa naga begitu kuat, bahkan Wan Ki Yun tidak bisa menghadapinya. Di aula utama, seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba berbicara dengan terkejut. Orang ini adalah Master Kuil ilusi angin, Nidugu. Kultifasi Nidugu telah mencapai alam dewa kuno bergelar ungu. Auranya terkendali dan dalam, seperti pohon pinus tua yang berdiri di puncak yang megah. Tidak peduli bagaimana angin bertiup atau hujan menerpa, dia tidak akan tergerak. Dia juga memiliki aura agung yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Nidugu tampak memiliki wajah tua yang ramah, tetapi dia adalah orang yang kejam dan tak kenal ampun. Metodenya sangat biadab. Setiap musuh yang mati di tangannya, mati dengan ketakutan yang tak berkesudahan. Bahkan Wan Ki Yun tidak bisa menghadapi jiwa naga. Di aula utama, para tetua dan eselon atas menunjukkan ekspresi tidak percaya. Istana Langit Luan sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menghadapi jiwa naga. Bukankah ini berarti jiwa naga memiliki dewa kuno bergelar yang bahkan lebih kuat? Jiwa naga ini hanya berasal dari surga pertama. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa berjuang menuju surga ke-19. Sekarang dia bahkan tidak bisa menghadapi Istana Langit Luan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tetua Agung mengerutkan kening karena bingung. Semua orang bingung. Wan Ki Yun mengirim pesan yang mengatakan bahwa penguasa jiwa naga hanyalah dewa kuno bergelar hijau, tetapi dia dapat mengalahkan dewa kuno bergelar hijau Wan Li Feng. Orang ini memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat, kata Nidugu acuh tak acuh. Kalau begitu, yang ditakuti Wan Ki Yun bukanlah penguasa jiwa naga, tetapi orang lain. Aku khawatir kultivasi orang itu mirip dengan Master Kuil, juga dewa kuno bergelar ungu, tebak seorang tetua. Baiklah, mari kita pergi dan melihat seberapa kuat jiwa naga ini. Nidugu mengangguk, cahaya dingin yang menakutkan bersinar di mata tuanya. Setelah berkata demikian, Nidugu melambaikan tangannya, dan para petinggi Aula pun menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah melayang tanpa suara di atas istana ilahi asal kekacauan. Gelombang aura yang menyesakan dan menakutkan menyebar. Terutama Nidugu, aura tak terkalahkan semacam itu sangat menakutkan. Budidaya dewa kuno bergelar ungu sangat mengerikan. Tuan Kuil Huan Feng, Wan Ki Yun dan jajaran atas pasukan utama membungkuk hormat. Nidugu, tiga tetua, dan petinggi datang secara langsung, yang membuat Wan Ki Yun dan yang lainnya merasa sangat lega. Pada saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Akhirnya tibalah waktunya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Bocah, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Bahkan jika Nidugu tidak bisa menghadapimu, jika kemenyinggung Nidugu, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan jiwa naga. Wan Li Feng mencibir dengan bangga di dalam hatinya. Banyak tuan muda yang bersuka cita atas kemalangannya dan sangat senang dengan diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka bisa melihat akhir tragis dari jiwa naga. Nidugu menganggup pelan dan menyapukan mata tuannya ke arah orang-orang di Istana Ilahi asal kekacauan. Wan Ki Yun berkata dengan suara yang dalam, ada seorang ahli misterius dalam jiwa naga yang membunuh tetua Li seketika. Dia pastilah dewa kuno bergelar ungu. Ku dengar jiwa naga sangat kuat. Aku benar-benar penasaran. Nidugu tersenyum tipis. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang merupakan penguasa jiwa naga. Iya, Feng Wuchen berkata samar-samar, tanpa ada perubahan ekspresi. Bahkan jika dia bisa melihat kultifasi Nidugu, dia tidak takut sama sekali. Nidugu dan petinggi Istana Ilahi asal kekacauan memandang Feng Wuchen pada saat yang sama. Akan lebih baik jika mereka tidak melihat. Begitu mereka melihat, semua orang ketakutan. Itu dia. Mata tua Nidugu langsung melotot. Dia sangat ketakutan. Itu benar. Itu dia. Itu benar-benar dia. Tetua pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia, dia sebenarnya adalah penguasa jiwa naga. Tetua kedua gemetar, dan wajah tuanya sangat pucat. Melihat ekspresi terkejut dan ketakutan Nidugu dan yang lainnya, Wan Kiyun dan yang lainnya pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah jiwa naga membuat mereka begitu ketakutan? 3634. Ayah, ada apa dengan Nidugu dan yang lainnya? Mengapa mereka tiba-tiba begitu ketakutan? Wan Li Feng menelan ludahnya dengan ngeri dan bertanya dengan linglung. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Wajah tua Wan Kiyun membeku seperti patung batu. Mereka semua melihat ketakutan di wajah Nidugu dan yang lainnya. Itu benar. Itu ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin kepala istana kuil angin hantu begitu takut terhadap penguasa tertinggi jiwa naga? Untuk sesaat, ruangan itu kembali sunyi senyap. Wan Kiyun dan yang lainnya menahan nafas karena ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dapat merasakan kegelisahan dan ketakutan yang kuat. Master Istana Langit Luan menekan rasa takutnya dan bertanya dengan suara rendah, Master Istana Angin Hantu, apa yang sedang kamu lakukan? Wan Kiyun, beraninya kau menyakitiku. Sebaiknya kau menjauh dariku. Nidugu tiba-tiba membentak Wan Kiyun. Dia benar-benar marah, dan wajah tuannya tampak mengerikan. Nidugu ingin menamparkan Wan Kiyun sampai mati. Dari semua orang, dia harus memprovokasi keberadaan yang mengerikan seperti itu. Dia tidak hanya memprovokasi mereka, dia bahkan menyeret mereka ke dalam air. Wan Kiyun dan yang lainnya tercengang lagi, dan pada saat yang sama, ketakutan. Bagaimana aku menyakitimu? Bagaimana aku menyakitimu? Wan Kiyun kebingungan, hatinya dipenuhi ketakutan dan keraguan. Bukan mereka saja, bahkan orang-orang jiwa naga pun bingung. Ketika mereka melihat tuan muda, mereka seperti melihat hantu. Sepertinya mereka tahu identitas tuan muda yang lain. Long King Hun mencibir. Apakah ada yang perlu dikatakan? Long King Hun mengangkat bahu. Jian Chou mengerutkan kening dan berkata, mereka adalah pasukan di bawah kuil dewa utama Paragon. Identitas penguasa tertinggi sebagai pelindung agung pavilion dewa kuno dan kakak senior kaisar agung dukun kuno seharusnya tidak membuat mereka takut. Jadi itu kamu. Feng Wuchen tersenyum tipis, mengenali Niguduk dan para tetua. Mendengar Feng Wuchen mengatakan hal ini, Niguduk dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Bukan hal yang baik untuk diingat oleh orang yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, mereka ingin menimbulkan masalah bagi jiwa naga hari ini. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Kakak Feng, kau kenal mereka. Tanya Liu Qingyang dengan heran. Jian Chou dan yang lainnya juga menatap Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen tersenyum tipis, aku pernah melihatnya di istana kaisar abadi dunia abadi kuno, tapi aku hampir tidak mengenalinya. Dunia abadi kuno. Zhang Junlan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat dan cepat-cepat berkata, Guru, apakah itu saat kita kembali menemui Xiao-Siao terakhir kali? Benar sekali, ada beberapa kaisar agung di sana, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ahli alam kaisar, Liu Qingyang terkejut, dan bertanya, Kakak Feng, apakah mereka menyulitkanmu? Tidak peduli apa, kamu harus memberikan muka pada pavilion dewa kuno, kan? Feng Wuchen mengangkat bahu. Niguduk dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan, pikiran mereka kosong. Mereka sangat ketakutan karena mereka tahu bahwa Feng Wuchen adalah orang misterius yang menerobos ke 36 tingkat surga. Ketika mereka mengetahui identitas Feng Wuchen, kaisar gunung seribu dan yang lainnya pergi ke istana kaisar abadi. Di antara banyak ahli, ada Niguduk dan tiga tetua. Bagaimana mungkin mereka tidak ingat Feng Wuchen yang menerobos masuk ke 36 tingkat surga? Dia melanggar aturan langit dan bumi serta membuat marah penguasa jiwa iblis, namun dia masih hidup. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya latar belakang Feng Wuchen. Niguduk dan yang lainnya tidak berani kentut sekarang, mereka hanya bisa berdoa semoga Feng Wuchen tidak menaruh dendam terhadap mereka. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Feng Wuchen menatap Niguduk dan bertanya dengan senyum jahat. Tidak, kami tidak berani. Maafkan kami, Tuan Jiwanaga, kata Niguduk dengan suara gemetar. Dari suaranya saja, orang bisa mendengar betapa takutnya dia. Melihatmu tidak melawan, aku akan mengampuni hukuman matimu, tetapi kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman, Feng Wuchen tiba-tiba berkata dengan dingin, patahkan semua anggota tubuhmu dan keluar dari surga tingkat 20, atau mati. Apa? Niguduk dan yang lainnya terkejut. Us-us-us. Ledakan-ledakan-ledakan. Retakan. Retakan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, bayangan hitam melesat keluar seperti hantu. Dalam beberapa kedipan mata, Niguduk dan puluhan ahli lainnya patah anggota badan, dan teriakan pun terdengar. Orang yang menyerangnya sangat cepat, hampir dalam sekejap. Bahkan Niguduk tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jelaslah bahwa kultivasi orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Niguduk. Wan Kiyun dan Wan Li Feng benar-benar ketakutan hingga tak sadarkan diri, dan rasa takut yang mendalam kembali menyerbu hati mereka. Wan Li Feng, orang-orang yang kamu panggil tidak cukup baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Wan Li Feng sudah lama ketakutan setengah mati. Feng Wuchen benar-benar berani menyentuh orang-orang di bawah kuil utama Paragon. Mematahkan anggota tubuh Niguduk dan yang lainnya dalam sekejap, bagaimana mereka bisa memprovokasi ahli yang begitu menakutkan. Mereka baru menyadari sekarang, bahwa mereka salah sejak awal. Kesalahan besar. Jiwa naga berani berjuang untuk naik dari surga pertama. Jika dia tidak cukup kuat, siapa yang punya nyali seperti itu? Bukankah jiwa naga tahu kekuatan kuil utama Paragon? Semua orang di alam pangu mengetahuinya. Jika dia sudah tahu, mengapa jiwa naga berani secara terbuka memusuhi kuil utama Paragon? Itu karena jiwa naga tidak takut pada kuil utama Paragon. Wan Li Feng dan yang lainnya sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Bunuh semua orang dari istana Suci Tian Luan dan pasukan lainnya. Kirim orang untuk mengambil alih pasukan mereka. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Tuan Jiwa naga, tolong ampuni nyawa kami. Kami tahu kami salah. Wan Li Feng adalah orang pertama yang berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Tuan Jiwa naga, tolong ampuni nyawa kami. Kami bersedia tunduk pada jiwa naga. Semua orang berlutut ketakutan. Agar tetap hidup, bahkan master istana Tian Luan harus berlutut. Hanya saat menghadapi kematian sesungguhnya mereka dapat merasakan apa itu ketakutan dan keputus asaan sesungguhnya. Cek cek, kalian semua berlutut. Jian Chou mencibir, apa kalian lupa wajah kalian tadi? Kamu begitu bangga tadi. Tuan Jiwa naga, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Pinta master istana Tian Luan. Feng Wuchen mencibir, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, orang-orang yang kau temukan terlalu lemah untuk menyelamatkanmu. Putus asa. Benar-benar putus asa. Pasukan di bawah kuil utama Paragon lumpuh. Bagaimana mungkin mereka tidak putus asa? Sambil menatap tajam ke arah Ni Guduk, Feng Wuchen berkata, keluarlah dari surga ke-20. Sebaiknya kau pergi ke kuil mata dewa karena jiwa naga akan segera berjuang untuk menaik ke atas. Ni Guduk dan yang lainnya tidak berani berbicara. Mereka menahan rasa sakit dan melarikan diri karena takut. Bunuh. Perintah Feng Wuchen. Tidak. Wan Li Feng berteriak ketakutan dan putus asa. Tuan Jiwanaga, tolong ampuni nyawa kami. Semua orang memohon dan menangis. Us-us. Siapa-siapa-siapa. Bayangan hitam menyerang lagi. Dalam sekejap mata, kemanapun bayangan itu lewat, darah menyembur dan mayat-mayat berjatuhan dari langit. Dalam sekejap mata, ribuan orang terbunuh. Bau darah tercium di udara. Kita membuang-buang waktu tiga hari. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. 3635. Feng Wuchen memimpin Jiwanaga dari surga ke-21 ke surga ke-25. Supremasi Jiwanaga bagaikan prajurit yang tak terkalahkan. Dia menyapu bersih semua kekuatan jahat dan menjadi tak terkalahkan. Kekuatan utama di bawah istana dewa utama tertinggi semuanya dikendalikan oleh Jiwanaga, dan mereka yang melawan semuanya terbunuh. Nama mengerikan Jiwanaga menyebar luas di berbagai surga. Itu membuat orang gemetar ketakutan. Berita itu telah menyebar ke surga ke-26. Dan terus menyebar. Kemana pun ia lewat, semua pasukan utama terkejut. Para alkemis dari kekuatan besar yang mengenal Feng Wuchen semuanya datang berkunjung. Dua jam kemudian, berita itu telah menyebar ke kuil mata dewa. Tetua Agung, Jiwanaga terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada istana dewa utama tertinggi. Sekarang dia telah mencapai surga ke-25, cepat atau lambat dia akan mencapai surga ke-33. Di aula utama, Ni Guduk berkata dengan muram dan marah, berharap dia bisa mencabik-cabik semua orang di Jiwanaga. Tetua Agung, ayo bergerak, kami tidak dapat menoleransinya lagi. Jika kita tidak bergerak, bukankah orang lain akan menertawakan kita karena takut pada Jiwanaga? Tetua Agung kuil angin hantu berkata dengan cemas. Takut pada Jiwanaga, wajah kaisar mata kegelapan menjadi gelap, dan dia berkata dengan galak, mari kita lihat siapa yang berani. Ramuan yang diberikan oleh Futianjun telah membantu kaisar mata gelap menerobos ke alam kaisar. Di bawah langit ke-33, kaisar mata kegelapan tidak menaruh siapapun di matanya. Identitas Feng Wuchen agak istimewa. Sekarang bukan saatnya untuk menyerangnya. Kaisar mata gelap berkata dengan wajah muram, aku ingin menunggunya mencapai surga ke-33. Apa, wajah Ni Guduk dan yang lainnya berubah drastis? Dia ingin menunggu Feng Wuchen mencapai puncak. Apakah otak kaisar mata kegelapan ditendang oleh seekor keledai? Bukankah dia takut orang lain akan menertawakan istana dewa utama tertinggi? Keputusan kaisar mata gelap membingungkan mereka. Turunkan perintah, perintahkan pasukan di bawah istana dewa utama tertinggi dari surga ke-26 ke surga ke-30 untuk kembali sementara. Kaisar mata kegelapan memerintahkan. Perintah ini membuat Ni Guduk dan yang lainnya semakin bingung. Bukankah ini memberitahu pasukan utama bahwa istana dewa utama tertinggi takut pada jiwa naga? Ni Guduk masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya. Kau boleh pergi. Sampaikan perintahnya segera. Kaisar mata hitam melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tak berdaya, Ni Guduk dan yang lainnya hanya bisa mengikuti perintah. Sekelompok orang idiot, kata kaisar mata kegelapan dengan dingin. Kaisar mata gelap tahu betul bahwa menyerang Feng Wu Chen tidak akan berhasil sama sekali. Itu benar-benar buang-buang waktu. Jika mereka menunggu sampai jiwa naga menyerang dan menghancurkan jiwa naga dalam satu gerakan, berbagai surga dan kekuatan besar hanya akan berpikir bahwa kuil utama Paragon tidak peduli sama sekali terhadap jiwa naga. Istana ilahi utama tertinggi masih sekuat sebelumnya. Dia bisa menghancurkan jiwa naga kapanpun dia mau. Itu hanya sebuah kalimat. 17. Pada saat itu, suara-suara mengejek akan menghilang secara alami. Tetua Agung, bagaimana kekuatan Feng Wu Chen saat ini? Ku dengar dia sangat kuat, suara arogan terdengar. Tak lama kemudian, sesosok muncul. Orang yang datang adalah seorang pemuda berpakaian putih. Wajahnya yang angkus sangat tampan, membuat orang merasa lebih unggul. Aura pria berjubah putih itu sangat menakutkan. Dia adalah dewa kuno bergelar hitam. Kaisar mata gelap melirik pria berjubah putih itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Feng Wu Chen telah berhasil menembus dewa kuno bergelar hijau. Dia sangat kuat dan mengalahkan dewa kuno bergelar cian. Oh, dewa kuno bergelar hijau, dan mengalahkan dewa kuno bergelar cian. Dia begitu kuat, wajah sombong pria berjubah putih itu tiba-tiba menghilang. Melihat ekspresi pria itu, kaisar mata kegelapan tersenyum dan berkata, Apa? Apakah kamu terkejut? Pria berjubah putih itu sadar kembali dan berkata, Ya, benar. Seseorang yang baru saja naik dari dunia abadi kuno dapat menerobos ke dewa kuno bergelar hijau dalam waktu yang singkat. Kecepatan kultivasi yang mengerikan. Bahkan tuan muda dari kuil utama tidak memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu. Itu tidak pernah ada di seluruh alam pangu. Bahkan menerobos ke alam kaisar kuno saja sangat sulit, apalagi menerobos ke alam dewa kuno bergelar. Bahkan para jenius papan atas pun membutuhkan ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun untuk bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen terlalu mengerikan dalam waktu kurang dari setahun. Itu benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Pria berjubah putih itu tentu saja tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki bakat kultivasi yang tidak normal. Aku juga tidak percaya dia memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Kaisar mata kegelapan menatap pria itu dan bertanya, Kenapa? Apakah Anda ingin tahu bagaimana dia berkultivasi? Penatua Agung, apakah kamu tidak ingin tahu tentang kecepatan kultivasi yang mengejutkan itu? Tanya Mu Yan. Aku mulai tertarik padanya. Aku tidak percaya bahwa kultivasi Feng Wuchen dapat meningkat begitu cepat sendirian. Mengenai harta karun dan ramuan, tidak mungkin memiliki kecepatan yang mengerikan seperti itu. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kau mengacu pada kekuatan misterius itu? Kaisar mata kegelapan mengerutkan kening dan berkata, Mu Yan, kekuatan misterius itu sentuh. Demon Soul Supreme sangat tertarik padanya. Selain itu, Dragon Soul memiliki kaisar yang hebat. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Penatua Agung, jangan khawatir. Aku tidak sebodoh itu. Mu Yan tersenyum sombong dan berkata, Aku hanya ingin bertarung dengan Feng Wuchen. Hanya saja dia belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Betapapun kuatnya kekuatan itu, tidak akan bisa meningkatkan kultivasi Feng Wuchen sebanyak itu. Pasti ada alasan lain. Biarkan aku mengingatkanmu lagi. Feng Wuchen sekarang adalah pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno, murid kaisar luar angkasa. Kaisar mata gelap mengingatkannya. Jika bukan karena identitas Feng Wuchen, kaisar mata kegelapan pasti sudah mengambil tindakan. Tidak perlu menjadi kuat untuk menghadapi musuh. Kamu hanya perlu menemukan kelemahan musuh. Setiap orang punya kelemahan dan aku pandai menemukan kelemahan musuh. Mu Yan tersenyum sombong. Setelah mengatakan itu, Mu Yan menghilang. Jiwa Naga tingkat 1 Tuanku, Dewa Jiwa Naga tertinggi baru saja mengirim pesan balasan. Para ahli di bawah istana Dewa tertinggi level 26 hingga level 30 semuanya telah pergi. Jian Chou melaporkan dengan hormat. Kiri, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, apakah mereka berinisiatif untuk menyerahkannya. Sulit dipercaya. Tuanku, ini perintah kaisar mata gelap. Dia berencana untuk menunggu Jiwa Naga bertarung sebelum mengambil tindakan. Makhluk tua itu telah menerobos ke alam kaisar agung. Suara hormat kaisar salju ilahi terdengar. Apakah dia seyakin itu? Feng Wuchen kembali terkejut. Tuanku, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk berjuang maju? Jian Chou bertanya dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak sekarang. Kita tunggu saja sampai istriku dan yang lainnya menerobos ke alam Dewa Kuno. Kau harus kembali dan berkultivasi. Teroboslah ke alam Dewa Kuno sesegera mungkin. Baik, tuanku, kata Jian Chou dengan hormat lalu menghilang. Setelah Jian Chou pergi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di Aula Utama. Kaisar Ye Jun telah kembali. Kaisar Ye Jun, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Feng Wuchen sangat gembira dan bertanya dengan cepat. 3636. Apa yang kamu temukan? Apakah ini tentang pagoda reinkarnasi? Feng Wuchen bertanya dengan tergesa-gesa. Kaisar Ye Jun mengangguk. Benar sekali. Kami dapat memastikan bahwa pagoda reinkarnasi berada di lantai tujuh. Lantai tujuh. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia sudah menebaknya. Tapi bagaimana Kaisar Ye Jun memasuki lantai tujuh? Dengan kultifasimu, mustahil bagimu untuk memasuki lantai tujuh. Bagaimana kamu bisa yakin? Tanya Feng Wuchen. Saya tidak masuk. Kaisar Ye Jun menggelengkan kepalanya. Aku sudah berada di berbagai lantai ruang dimensi. Aku bahkan tidak berani tinggal di lantai enam terlalu lama, apalagi lantai tujuh. Dengan itu, Kaisar Ye Jun mengeluarkan sebuah barang dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Itu adalah Liontin Diok yang rusak dan penuh retakan. Liontin Diok yang rusak itu memancarkan cahaya redup segera setelah diserahkan kepada Feng Wuchen. Ini, Feng Wuchen menatap Kaisar Ye Jun dengan bingung. Kaisar Ye Jun tersenyum. Aku menemukannya di lantai enam ruang dimensi. Lebih tepatnya, benda itu memanggilku. Namun, jika kau merasakannya dengan saksama, kau dapat merasakan kekuatan lantai tujuh. Dengan kata lain, benda ini berasal dari lantai tujuh. Itu datangnya dari lantai tujuh. Liontin Diok yang rusak ini tidak sederhana. Apa itu? Feng Wuchen bertanya. Itu Liontin Diok Pangu Si, satu-satunya keturunan Pangu tertinggi. Itu adalah Liontin Diok milik Guru Pagoda Reinkarnasi. Liontin itu tertinggal setelah pertempuran dengan Monster Sol. Aku tidak tahu mengapa Liontin itu memanggilku. Mungkin Liontin itu ada hubungannya dengan guru, kata Kaisar Ye Jun dengan sungguh-sungguh. Liontin Diok milik Master Pagoda Reinkarnasi. Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen. Ini adalah Liontin Diok Pangu Si. Suara gembira Kaisar bayangan gelap tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen, cepat tuangkan energimu. Ada berita tentang Liontin Diok. Suara cemas Kaisar cahaya kegelapan terdengar. Feng Wuchen buru-buru menuangkan energinya ke dalam Liontin Diok. Detik berikutnya, Liontin Diok itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan yang menyelimuti seluruh Aola. Gelombang kekuatan kuno yang tak terbayangkan menyebar, mengguncang hati dan jiwa seseorang. Alam kuno tertinggi, Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan saat jantungnya bergetar. Inikah teror dari alam Pangu? Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Kaisar Yuan Shi. Alam Pangu, Kaisar Yejun juga sangat ketakutan. Dia segera mengaktifkan kekuatannya dan membuat segel tangan, menciptakan penghalang sihir yang kuat yang menyelimuti seluruh istana. Tak butuh waktu lama sebelum cahaya ilahi yang menyelaukan itu mengembun menjadi sosok tua yang ilusif. Feng Wuchen menatap sosok tua itu dengan kaget. Sosok itu sangat tidak dikenalnya. Yang mulia Pangu Shi, mata Kaisar Yejun hampir keluar dari rongganya. Ia langsung berlutut. Pangu Shi yang tertinggi. Feng Wuchen terkejut. Yang mulia Pangu Shi, Kaisar Bayangan Gelap, Kaisar Cahaya Mistik, dan Kaisar Hutan Hantu muncul pada saat yang bersamaan. Mereka adalah Kaisar Bayangan Gelap, Kaisar Cahaya Mistik, dan Kaisar Hutan Hantu. Kaisar Yejun tercengang ketika melihat ketiga sosok tua itu muncul. Kaisar Yejun tidak percaya bahwa dia mampu melihat seratus kaisar dari jutaan tahun lalu. Dan mereka masih dalam bentuk jiwa. Bukankah ini berarti mereka masih hidup? Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Tapi apa yang terjadi? Mengapa tiga kaisar sepuluh penjuru tiba-tiba muncul? Mungkinkah itu ada di Leontin Giok yang rusak? Kaisar Yejun terkejut sekaligus bingung. He he, lama tak berjumpa. Pangu Shi membelai jenggot putihnya dan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat kepada Kaisar Yejun untuk berdiri. Feng Wuchen memberi hormat kepada senior Pangu Shi. Feng Wuchen tersadar dan buru-buru menangkupkan tinjunya. Baiklah, Pangu Shi menganggup dan mengamati Feng Wuchen dengan mata tuanya. Ia tersenyum tipis dan berkata, Akhirnya aku bertemu denganmu. Kau telah mengembangkan tubuh fisik terkuat. Lumayan, pagoda reinkarnasi memilihmu karena suatu alasan. Feng Wuchen berkata dengan hormat, Senior Pangu Shi, jiwa pagoda reinkarnasi ada di cincin ilahiku. Jiwa pagoda reinkarnasi masih sangat lemah. Tubuh aslinya disegel di ruang dimensi tingkat ketujuh oleh jiwa iblis. Benda tua ini selalu ingin merebut pagoda reinkarnasi. Sayangnya, dia tidak tahu di mana jiwanya. Pangu Shi tersenyum tipis. Memang berada di tingkat ketujuh. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Itu adalah tempat berbahaya yang bahkan Kaisar sepuluh arah tidak berani masuk ke dalamnya. Ditambah dengan segel jiwa iblis, hampir mustahil untuk merebut tubuh asli pagoda reinkarnasi. Yang mulia Pangu Shi, apakah Anda punya ide? Kaisar cahaya mistik bertanya dengan cemas. Jika kau ingin menyelamatkan seratus Kaisar, kau harus merebut kembali tubuh aslinya. Pangu Shi berkata dengan sungguh-sungguh, namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, aku punya trik tersembunyi. Itulah sebabnya jiwa iblis masih belum dapat merebut pagoda reinkarnasi. Mendengar ini, Feng Wuchen dan Kaisar bayangan gelap sangat gembira. Karena Pangu Shi punya tipu daya, itu berarti Pangu Shi punya cara menyelamatkan seratus Kaisar. Kaisar Ye Jun terkejut lagi. Apakah yang dimaksud Pangu Shi adalah seratus Kaisar itu masih hidup? Selain itu, Feng Wuchen mengatakan bahwa Kaisar Pedang masih hidup. Sekarang setelah ada tiga Kaisar sepuluh penjuru, Kaisar Ye Jun mempercayainya. Setelah jutaan tahun, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk bertemu Ye Jun di ruang dimensi tingkat ke-6. Itulah sebabnya aku membawa Pangu Jade kembali kepadamu. Aku harus berterima kasih kepada Ye Jun. Pangu Shi tersenyum tipis. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak, Yang mulia Pangu Shi, apakah giyok Pangu ini terkait dengan pagoda reinkarnasi? Ya, itu benar. Pangu Shi tersenyum tipis. Selama segelnya rusak, kamu bisa menggunakan Pangu Jade untuk memanggil tubuh asli pagoda reinkarnasi. Dengan begitu, kamu akan bisa menyelamatkan seratus kaisar. Tidak mudah untuk menghancurkan segel penguasa jiwa iblis, apalagi di ruang dimensi tingkat ke-7. Kaisar Ye Jun mengerutkan kening. Kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Kaisar bayangan kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa mengekspos diri kita sendiri sekarang. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Kita harus menunggu Feng Wuchen. Kau seharusnya sudah mendapatkan warisan dari Kaisar Agung Suanzen. Memecahkan segel itu seharusnya mudah bagimu. Pangu Si tersenyum tipis. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum pahit. Aku masih dewa kuno bergelar hijau. Aku tidak tahu kapan aku bisa menjadi Kaisar Besar Sepuluh Arah. Jaraknya terlalu jauh. Jangan terburu-buru. Lakukan dengan perlahan. Selama Pangu Jade bersamamu, Dimensol Soverein tidak akan bisa mendapatkan pagoda reinkarnasi. Pangu Jade dapat memulihkan jiwa pagoda reinkarnasi. Akan lebih mudah bagi Kaisar Agung untuk menghancurkan segelnya. Pangu Si tersenyum tipis. Luka-luka penguasa jiwa iblis akan segera sembuh. Dia akan kembali ke dunia Pangu. Kalian harus berhati-hati. Pangu Si mengingatkan. Setelah mengatakan ini, sosok ilusi Pangu Si menghilang. Itu hanya tubuh energi Pangu Si. Giyok Pangu jatuh ke tangan Feng Wuchen. Giyok yang pecah telah menghilang dan dikembalikan ke keadaan semula. Dengan Pangu Jade, aku dapat memanggil pagoda reinkarnasi. Kalau begitu, aku bisa membebaskan semua Kaisar Agung. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dia akhirnya melihat harapan dan tidak mengecewakan seratus Kaisar. 3637 Feng Wuchen, kamu harus menjaga Pangu Jade dengan baik. Jangan sampai bocor. Kaisar bayangan hitam mengingatkannya. Giyok Pangu adalah hal terpenting untuk menyelamatkan mereka. Begitu Pangu Jade diambil, semuanya berakhir. Jangan khawatir, Kaisar bayangan gelap. Aku akan menjaganya dengan baik dan tidak akan membocorkannya. Tidak seorang pun akan mengetahuinya. Feng Wuchen tersenyum dan menyimpan Pangu Jade di alam kekacauan. Alam kekacauan adalah milik dunia Feng Wuchen. Tidak seorang pun mengetahuinya. Feng Wuchen dapat yakin bahwa Pangu Jade disimpan di alam caotik. Aku harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Meskipun kultivasinya telah meningkat pada tingkat yang gila, Feng Wuchen tahu bahwa itu tidak cukup untuk menyelamatkan seratus Kaisar. Meskipun para jenius teratas di domain Pangu berpikir bahwa kecepatan kultivasi Feng Wuchen jauh melampaui jangkauan mereka, Feng Wuchen masih belum puas. Binatang api suan caotik, jaga baik-baik diok Pangu untukku. Jika aku kehilangannya, aku akan memberimu pelajaran. Kata Feng Wuchen melalui telepati. Binatang api suan caotik tidak bisa berkata apa-apa. Feng Wuchen secara bertahap mampu mengendalikan kekuatan misterius dan dapat menekan binatang api suan caotik kapan saja. Oleh karena itu, binatang api suan caotik tidak berani lagi mengaum pada Feng Wuchen. Jika itu membuat Feng Wuchen marah, dia akan ditekan dan akan menderita. Kaisar Agung cahaya gelap tersenyum dan berkata, sekarang kita telah memastikan lokasi pagoda reinkarnasi, kita bisa tenang. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Haha, itu benar. Dengan kecepatan kultivasi Feng, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Kaisar besar hutan hantu tertawa gembira. Kemunculan Pangu Jade tentu saja menjadi sesuatu yang menenangkan bagi mereka. Tiga Kaisar Agung kembali ke cincin ilahi. Kaisar Yejun dengan cepat bertanya, tuanku, apakah seratus Kaisar masih hidup? Kaisar Yejun tampaknya telah menebak sesuatu dari kemunculan tiba-tiba ketiga Kaisar dan fakta bahwa mereka mengenali Feng Wuchen dan mendengar sesuatu tentang pembukaan segel. Ya, mereka semua masih hidup. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tetapi mereka semua disegel di Menara Reinkarnasi. Saat itu, Senior Pangu Si menyegel mereka dan menyelamatkan mereka. Aku hanya perlu menemukan tubuh asli Menara Reinkarnasi dan menghancurkan segel Senior Pangu Si. Dengan begitu, seratus raja dapat dihidupkan kembali. Begitu, Kaisar Yejun mengangguk. Dia sangat gembira. Kaisar Yejun, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Untuk menyelamatkan guru, ini bukan apa-apa. Tanpa guru, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kaisar Yejun menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Kaisar Jiwa Pedang dan yang lainnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, istirahatlah dengan baik untuk sementara waktu. Kamu bisa pergi menemui Kaisar Agung Aofeng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kamu juga bisa melacak orang misterius di balik suku Markis Darah. Klan Markis Darah Kaisar Yejun terkejut. Suku Markis Darah telah hancur sejak lama. Bagaimana mereka masih bisa hidup? Ada orang misterius di balik suku Markis Darah. Kaisar Agung Aofeng akan memberitahumu apa yang terjadi. Berhati-hatilah. Orang misterius itu adalah Kaisar Agung Sepuluh Arah. Baiklah, aku akan memurnikan senjata. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berjalan keluar dari aula. Kaisar Yejun melambaikan tangannya dan menyingkirkan penghalang itu. Kemudian, dia menghilang. Begitu Feng Wuchen keluar dari aula, seseorang muncul di langit di atas istana Jiwa Naga. Itu adalah seorang pria muda yang tampan. Penguasa Jiwa Naga, lelaki itu tersenyum tipis. Dewa kuno bergelar hitam. Feng Wuchen meliriknya dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah aku tahu siapa kamu? Apa urusanmu denganku di Dragon Soul? Namaku Mu Yan. Mu Yan tersenyum tipis. Ada sedikit kesombongan di wajahnya yang tampan. Mu Yan. Feng Wuchen tidak mengenal orang ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sangat tersembunyi. Aku sama sekali tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Dia bahkan tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Dia tidak sederhana. Mu Yan diam-diam terkejut. Mu Yan menatap Feng Wuchen dan tersenyum tipis. Saya dari Istana Mata Dewa. Saya di sini untuk urusan pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan Jiwa Naga atau Istana Mata Dewa. Jadi itu Istana Mata Dewa. Feng Wuchen mengangguk tanpa ada perubahan ekspresi. Dewa Jiwa Naga, kau telah naik dari alam abadi kuno ke alam pangu. Dalam waktu kurang dari setahun, kau telah menerobos ke alam dewa kuno bergelar. Aku belum pernah mendengar kecepatan kultifasi seperti itu. Mu Yan tersenyum dan berkata, Lagi pula, banyak orang di Jiwa Naga telah naik dari dunia abadi kuno. Kultifasi mereka telah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ini bukanlah kecepatan kultifasi yang dapat dicapai oleh ramuan dan harta alam. Bahkan jika mereka memiliki harta sihir spasial, itu bukan hal yang mustahil. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Jiwa Naga. Sepertinya kamu sudah lama mengamati secara diam-diam. Mu Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku tidak tahu banyak tentang Jiwa Naga. Aku hanya tahu bahwa kecepatan kultifasimu sangat cepat. Itulah sebabnya aku ingin bertanya. Tidakkah kau pikir kau menanyakan pertanyaan bodoh? Melihatmu datang ke Dragon Soul sebagai seorang individu, aku tidak akan membunuhmu. Kau boleh pergi. Feng Wuchen bahkan tidak menoleh dan langsung menuju ke pavilion alkimia. Aku tahu bahwa Jiwa Naga sangat kuat. Aku juga tahu bahwa Jiwa Naga dapat dengan mudah membunuhku. Namun, aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Mu Yan tersenyum sombong. Tidak ada gunanya mengancamku. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kau menyentuh orang-orangku. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Feng Wuchen menyeringai dingin dan langsung masuk ke pavilion alkimia. Aku tidak pernah diancam oleh orang lain. Feng Wuchen, mari kita tunggu dan lihat. Aku pasti akan memintamu memberitahuku metode kultifasinya. Bibir Mu Yan melengkung membentuk senyum sinis, lalu dia menghilang. Feng Wuchen datang ke pavilion alkimia terutama untuk meningkatkan pedang Dewa Naga dan baju perang, senjata pangu ini, ke tingkat bintang tujuh. Sebagai seorang alkemis alam penguasa kuno, Feng Wuchen dapat dengan mudah memurnikan senjata pangu bintang tujuh. Jika itu adalah senjata pangu bintang tujuh, dengan kekuatanku saat ini, aku lebih percaya diri dalam bertarung melawan Dewa Kuno bergelar hijau. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Jika Wan Li Feng masih hidup, Feng Wuchen memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya dalam pertempuran langsung. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang keluar dari pengasingan satu demi satu. Kultifasi mereka telah berhasil menembus alam Dewa Kuno. Tiga primogenitor Dewa Naga dan Qiyu Tian juga berhasil menerobos. Mereka yang naik kemudian juga mengalami peningkatan yang mengejutkan dalam kultifasinya. Long Ni Tian dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam penguasa kuno. Istana yang tadinya dingin dan suram tiba-tiba menjadi semarak. Tawar yang terdengar di mana-mana. Budidaya supremasi jiwa naga juga meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Bahkan Dragon Soul Supremacy, yang merupakan Dewa Kuno bergelar, memiliki cincin luar angkasa lima kali dan harta karun yang kuat. Kecepatan kultifasinya bahkan lebih mengerikan daripada para jenius top itu. Selain itu, Dewa Perang juga berhasil menerobos ke alam Kaisar Agung. Para Dewa Perang juga telah menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar kegelapan. Wilayah Dao Pedang mereka juga meningkat pesat, dan kekuatan tempur mereka juga meningkat pesat. Kekuatan jiwa naga tidak diragukan lagi telah meningkat beberapa tingkat. 3.638 Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di atas istana jiwa naga, Ling Xiao Xiao, Miao King Ching, dan Lan Yue terlibat dalam pertempuran yang kacau. Berbagai macam seni pangu yang kuat saling berbenturan, dan kekuatan yang mengerikan saling bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar. Para anggota Dragon Soul bersorak kegirangan. Sangat kuat, Nyonya yang terhormat memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Purple Sukubus terkejut. Bukan hanya kekuatan dan kecepatan. Refleks dan kepekaan Ling Xiao Xiao lebih tinggi dari King Ching dan yang lainnya. Mereka berdua berada di alam dewa kuno, tetapi kekuatan tempur Ling Xiao Xiao lebih kuat, kata macan tutul liar. Kekuatan garis keturunan Nyonya terhormat memiliki keuntungan yang lebih besar, tetapi dalam hal pedang dao, King Ching setara dengan Nyonya terhormat, tambah tahanan langit. Long Sis Hun mengangguk sedikit dan tersenyum. Jika bukan karena penekanan kekuatan garis keturunan, Xiao Xiao tidak akan mampu menekan King Ching dan Lan Yue. Feng Wuchen menyaksikan pertempuran itu dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 10 menit. Ling Xiao Xiao mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang luar biasa untuk menekan Miao King Ching dan Lan Yue, dan menang dengan mudah. Pertarungan itu sangat seru, tetapi aku belum bisa mengkonsolidasikan alam dewa kunoku. Aku masih perlu berkultivasi selama beberapa hari, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kakak Feng, jangan khawatir. Kita akan bisa menyatukan alam dewa kuno kita besok. Miao King Ching tersenyum gembira. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istriku, King Ching, kalian berdua adalah jenius pedang dao. Pedang daomu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak akan lama lagi sebelum kau dapat memahami bentuk pedang dao. Bentuk pedang dao, hebat sekali. Ling Xiao Xiao dan Miao King Ching tampak gembira. Guru, bentuk pedang dao tidak semudah itu untuk dipahami. Grandmaster abis kuno tersenyum pahit. Akan ada kesempatan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Desir. Pada saat ini, Huang Yun muncul. Yang mulia, ada sesuatu yang terjadi di kamar dagang. Silakan lihat. Ini terkait dengan pavilion alkimia kuno. Saya tidak bisa menanganinya, kata Huang Yun dengan hormat. Pavilion alkimia kuno, apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya. Ada kekuatan di surga kelima belas yang mengaku sebagai kekuatan di bawah pavilion pil kuno, yang disebut sekte pil kuno. Mereka mengatakan bahwa tanpa persetujuan pavilion pil kuno, tidak seorang pun dapat mendirikan kamar dagang, dan mereka bahkan mengandalkan hubungan antara jiwa naga dan istana dewa pil kuno untuk menggertak orang di mana-mana. Huang Yun melaporkan dengan hormat. Mendengar ini, wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Ini hanya mendiskreditkan Dragon Soul. Jiwa naga telah lama mengendalikan surga kelima belas. Tanpa diduga, masih ada kekuatan jahat seperti sekte alkimia kuno. Menggunakan nama jiwa naga untuk menindas orang lain adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Feng Wuchen. Apa, menggunakan nama jiwa naga untuk menindas orang lain? Bajingan, mereka sedang mencari kematian. Liu Qingyang sangat marah. Mereka menghina jiwa naga kita. Teriak Yi Tian Xing dengan marah. Tuanku, kita tidak boleh memaafkan mereka. Bei Dou Yan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Sebagai panglima tertinggi jiwa naga, wajah Jian Chou sangat pucat. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menggunakan nama jiwa naga untuk menindas orang lain. Ini sama saja dengan mendiskreditkan jiwa naga. Kekuatan jiwa naga saat ini tidak dapat dipisahkan dari kerja keras semua orang. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak martabat jiwa naga. Tak seorang pun. Huang Yun tersenyum pahit dan berkata, Tuanku, masalah ini agak istimewa. Karena ini adalah kekuatan di bawah pavilion pil kuno, dan pavilion pil kuno adalah kekuatan di bawah istana dewa pil kuno, lebih baik tuanku turun tangan dan menanganinya. Kalau saja tidak ada hubungannya dengan istana dewa pil kuno, Huang Yun bisa saja membiarkan jiwa naga turun tangan. Ayo pergi. Ke surga kelima belas, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan dewa luar angkasa diaktifkan, dan di sekitar Feng Wuchen, pusaran luar angkasa muncul dari udara tipis. Feng Wuchen memimpin dan memasuki pusaran air, diikuti oleh Huang Yun dan Liu Qing yang serta yang lainnya. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah tiba di surga kelima belas. Di bawah pimpinan Huang Yun, mereka segera tiba di gunung abadi tempat kamar dagang berada. Setelah tiba di kamar dagang, wajah Feng Wuchen dan Huang Yun serta yang lainnya menjadi sangat muram, semuanya meledak karena amarah. Istana yang baru dibangun justru hancur. Plakat yang bertuliskan nama kamar dagang alam pangu juga ikut hancur. Ini adalah Huang Yun yang menghabiskan waktu sebulan penuh untuk merencanakan dan membangun gunung abadi ini. Dia tidak berkultivasi selama sebulan penuh. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar akan hancur. Bukan hanya itu saja, para penggarap yang membantu membangunnya semuanya terluka parah di tanah. Tidak masuk akal, ini terlalu berlebihan. Amarah Huang Yun membumbung tinggi ke angkasa, matanya merah, urat-urat menonjol di wajahnya yang mengerikan, begitu marahnya hingga ia hampir kehilangan akal sehatnya. Kita harus membunuh mereka, Liu Qing yang menggertakkan giginya dan meraung, niat membunuh yang dingin meledak di dalam dirinya. Oh, kau bahkan membawa seorang ahli dewa kuno. Aku tahu kau akan kembali. Istana itu sudah kami hancurkan, jadi kau bisa menyerah saja. Aku sarankan kau untuk berpikir dengan hati-hati. Kami memiliki pavilion alkimia kuno, aula suci alkimia kuno, dan jiwa naga di belakang kami. Seorang dewa kuno mencibir dengan arogan. Menghancurkan istana adalah untuk kebaikanmu sendiri. Membangun kamar dagang hanya akan membuatmu kehilangan uang. Kau tidak dapat bersaing dengan sekte alkimia kuno kami, seorang penguasa kuno lainnya mencibir dengan nada mengejek. Cepat pergi, jangan sampai ada yang menertawakan kita karena menindas orang lain. Seorang lainnya mencibir dengan arogan. Huang Yun yang geram menggertakkan giginya dan meraung, aku akan membunuh kalian semua. Ledakan. Huang Yun melesat maju, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa membunuh mereka atau tidak, dia hanya menyerang dengan marah. Seorang kaisar kuno yang lemah berani menyerang. Ku rasa kau sudah bosan hidup. Pemimpin penguasa kuno mencibir dengan jijik, matanya menyipit, berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam. Karena Huang Yun ingin mati, dia tidak akan berbelas kasihan. Sekalipun ada banyak ahli dewa kuno di sini, dia tidak takut sama sekali. Sekte alkimia kuno memiliki latar belakang yang kuat, tetapi pavilion alkimia kuno dan olah suci alkimia kuno sudah cukup untuk membuat orang takut setengah mati, belum lagi jiwa naga yang terkenal itu. Huang Yun segera mendekat dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Pria terkemuka itu menghindar ke samping, wajahnya penuh penghinaan dan penghinaan. Menjadikan sekte alkimia kuno kita sebagai musuh berarti menjadikan balai suci alkimia kuno dan jiwa naga sebagai musuh. Teriak pria terkemuka itu, kekuatan dahsyat meletus, berniat membunuh Huang Yun dengan satu pukulan. Aku tidak akan memaafkanmu, Liu Qing yang tidak tahan lagi. Ledakan. Dalam sekejap, sebelum pria terdepan itu bisa menyerang, terjadi ledakan tiba-tiba, dan pria itu berubah menjadi kabut berdarah di tempat. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat sekitar selusin pengikut sekte alkimia kuno ketakutan. Apakah mereka ingin mati? Mereka benar-benar berani membunuh seseorang dari sekte alkimia kuno. Kau, kau benar-benar berani membunuh seseorang dari sekte alkimia kuno kita. Seorang dewa primordial menunjuk Liu Qing yang dan meraung marah. Wajah pucatnya dipenuhi kepanikan. Bagaimanapun, dia adalah ahli dewa kuno. Sekte alkimia kuno, iya, kalian semua harus mati. Liu Qing yang seperti binatang buas, menggertakan giginya dan meraung. Bocah bau, jangan terlalu sombong. Jika kau berani membunuh kami, balai suci alkimia kuno dan jiwa naga pasti tidak akan memaafkanmu. Teriak seorang penguasa kuno dengan marah, menahan rasa takutnya. Begitukah, panggil semua orang yang bisa kau panggil dari sekte alkimia kuno milikmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kata-katanya yang dingin tanpa emosi manusiawi. 3639 Panggil semua orang yang bisa dipanggil. Puluhan murid sekte pil kuno langsung tercengang. Siapakah mereka? Apakah mereka harus bersikap begitu arogan dan tak terkendali? Tidakkah mereka tahu bahwa cakrawala kelima belas dikendalikan oleh jiwa naga? Menatap seluruh cakrawala kelima belas, siapa yang berani memprovokasi jiwa naga? Huff, masih menelpon mereka semua, master sekte kami bisa membunuh kalian semua. Seorang dewa alam kuno berkata dengan marah. Jika kau menyuruhku menelpon, maka panggil saja. Teruslah bicara omong kosong dan aku akan membunuhmu sekarang juga. Liu Qingyang berteriak dengan marah, niat membunuh yang dingin meletus sekali lagi, membuat orang itu takut hingga ia langsung menutup mulutnya. Bagus, bagus, bagus. Jangan menyesalinya. Murid alam dewa kuno berkata dengan marah, segera membentuk segel untuk mengirim berita itu kembali. Master sekte, orang-orang kita terbunuh. Tidak tahu siapa mereka, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Aula Suci Pilkuno dan Jiwa Naga, bahkan mengatakan agar sekte Pilkuno memanggil semua orang yang bisa dipanggil. Setelah mengirim berita itu, murid itu menyerang Liu Qingyang lagi dan berkata dengan marah, jangan lari jika kamu punya nyali. Pemimpin dan tetua sekte kita akan segera datang. Berani membunuh murid-murid sekte Pilkuno kami, tidak peduli siapapun kalian, kalian semua harus mati, termasuk faksi-faksi di belakang kalian, serta semua orang yang kalian kenal. Itu benar, jika masalah ini menyebar ke Aula Suci Pilkuno dan Jiwa Naga, hasilnya akan seperti ini. Murid lain berkata dengan marah. Melihat orang-orang ini berbicara tentang Jiwa Naga tanpa alasan yang jelas, ekspresif Feng Wuchen menjadi sangat dingin, amarah yang mengerikan membara di dalam hatinya. Tidak tahu berapa banyak faksi dan pembudidaya yang dibantai oleh mereka. Tak lama kemudian, para pemimpin dan tetua sekte Pilkuno, serta banyak tokoh terkemuka, bergegas datang. Aura mengerikan satu demi satu menyapu. Master Sekte-Sekte Pilkuno berada di tahap tengah alam Dewa Kuno. Seorang tetua juga mencapai tahap awal alam Dewa Kuno. Sisanya semuanya adalah kultivasi alam Dewa Kuno dan alam penguasa Kuno. Jajaran semacam ini sudah dianggap sebagai penguasa suatu wilayah di langit kelima belas. Melapor ke Master Sekte, itu mereka. Dia membunuh kakak magang senior Huang Kishan. Seorang murid alam Dewa Kuno menunjuk dengan marah ke arah Liu Qingyang dan melapor dengan hormat. Murid lainnya berkata dengan marah, Master Sekte, jangan pernah biarkan mereka hidup. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kuil Pilkuno dan Jiwa Naga. Tatapan tajam Master Sekte Gu dan menyapu ke arah Liu Qingyang saat dia berkata dengan keras, Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani membunuh murid Sekte Pilkuno milikku, kamu harus mati. Hanya itu saja yang kamu punya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Kuil Pilkuno dan Jiwa Naga adalah pendukungmu? Kenapa kau tidak memanggil mereka? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang, membuat mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Huff, cukup untuk membunuh kalian semua. Master Sekte Gu dan berteriak dengan marah. Dia mengerahkan kekuatan alam Dewa Kuno tingkat menengah dan menyerang Liu Qingyang tanpa ragu-ragu. Qingyang, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin. Tidak ada yang berani menatap wajahnya yang dingin. Saudara Liu, bunuh dia. Teriak Miau Qingcing dengan marah. Liu Qingyang mengeluarkan pedang panggu dan mengeluarkan kekuatan ilahi atribut api yang mengerikan dan mendominasi. Momentumnya mengerikan, dan badai pun melanda. Dalam sekejap, kekuatan bertarung Liu Qingyang telah melonjak ke puncak alam Dewa Kuno tahap awal. Dia setengah langkah ke alam Dewa Kuno tahap tengah. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat yang begitu tinggi. Master Sekte Gu dan diam-diam terkejut. Para tetua dan pakar Sekte Pil Kuno tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Desir Dengan satu pikiran, Liu Qingyang langsung muncul di belakang Master Sekte Gu dan wajahnya sangat dingin, dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Apa, wajah Master Sekte Gu dan tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa bereaksi pada saat pertama. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Kaki Pedang Liu Qingyang menebas dari bawah ke atas. Dengan suara, chi, darah menyembur keluar. Di punggung Master Sekte Gu dan, Liu Qingyang menebaskan bekas luka pedang yang mengerikan. Rasa sakit yang membara menyebabkan wajah Master Sekte Gu dan berubah. Master Sekte, tetua agung dan para ahli lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tidak seorang pun menyangka kekuatan Liu Qingyang begitu mengerikan. 600 Ledakan Liu Qingyang kemudian mengayunkan kakinya. Dengan suara ledakan, dia melemparkan Master Sekte Gu dan ke udara. Kekuatan macam apa ini, itu benar-benar membuatku merasakan bahaya yang kuat. Master Sekte Gu dan terkejut. Desir Kaki Detik berikutnya, sebelum Ketua Sekte Gu dan sempat bereaksi, sosok Liu Qingyang sudah muncul di depannya. Pedangnya menusuk bahu Ketua Sekte Gu dan tanpa ampun. Bagaimana ini mungkin? Wajah Master Sekte Gu dan penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat menerima bahwa dia lebih rendah dari Dewa Kuno tahap awal. Sebagai Dewa Kuno tingkat menengah, dia tidak bisa melawan di hadapan Dewa Kuno tingkat awal. Ini bukan mimpi, kan? Bagaimana mungkin seorang Dewa Kuno tahap awal memiliki kekuatan sekuat itu? Master Sekte, para tetua dan ahli dari Sekte Pil Kuno ketakutan setengah mati. Kecepatan Liu Qingyang terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Qingyang, bunuh dia, teriak Ling Xiao Xiao dengan marah. Bunuh dia cepat. Miao Qingqing, Lan Yue, dan Ye Qingyu berteriak dengan marah. Anak nakal yang bau. Jika kau berani membunuh Master Sekte, pavilion pil kuno dan kuil pil kuno pasti tidak akan memaafkanmu. Kita masih memiliki jiwa naga di belakang kita. Tetua yang panik itu buru-buru meraung ke arah Liu Qingyang. Pergilah ke neraka, kata Liu Qingyang dingin. Kekuatannya yang mendominasi meletus lagi dan mengalir ke pedang panggu. Hati-hati, ketua Sekte. Tetua itu berteriak panik. Master Sekte Gu dan sangat ketakutan dan segera mundur. Bisakah kau lari? Liu Qingyang berkata dengan ganas, niat membunuh yang dingin tertuju pada Master Sekte Gu dan. Master Sekte Gu dan berteriak dengan marah, bocah bau. Beraninya kau tidak menganggap serius pavilion pil kuno dan kuil pil kuno. Kau mempermalukan kaisar dukun kuno. Kamu sedang mencari kematian. Huff, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu bahkan jika mereka datang. Liu Qingyang mencibir dan langsung melesat keluar. Arogan, apakah kamu sungguh berpikir kamu menakjubkan? Di depan pavilion pil kuno dan kuil pil kuno, kalian hanyalah semut. Teriak Master Sekte Gu dan dengan marah. Desir. Hah. Tepat pada saat ini, Feng Wu Chen bergerak. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan, langsung mencengkram tenggorokan Master Sekte Gu dan dan mengangkatnya. Aura dan tekanan yang mendominasi langsung mengguncang Master Sekte Gu dan hingga dia muntah darah. Bergelar Dewa Kuno. Bola mata Master Sekte Gu dan hampir terbang keluar. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang dewa kuno yang bergelar. Semut. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa semutnya. Bocah bau, kau, apakah menurutmu dewa kuno bergelar hijau itu menakjubkan? Di depan pavilion pil kuno dan kuil pil kuno, anda seekor semut. Di hadapan jiwa naga, kau bahkan bukan seekor semut. Kata Master Sekte Gu dan dengan ngeri. Kalau begitu panggil saja mereka. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Master Sekte Gu dan tercengang saat mendengarnya. Feng Wu Chen juga terlalu sombong, kan? Dia benar-benar memberinya kesempatan untuk memanggil orang-orang pavilion pil kuno dan kuil pil kuno. Apakah mereka benar-benar tidak takut? Tunggu sebentar, di mana Cakrawala kelima belas memiliki begitu banyak pusat kekuatan dewa kuno. Dari manakah datangnya para dewa kuno bergelar itu? Mungkinkah itu? Semakin Master Sekte Gu dan berpikir, semakin takut pula dirinya. 3640 Saat Feng Wu Chen mengucapkan kata-kata ini, Master Sekte Gu dan kembali tercengang. Feng Wu Chen membantunya menelpon orang. Feng Wu Chen bahkan tahu balai suci alkimia kuno dan jiwa naga. Anak nakal yang bau. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memanggil orang-orang dari balai suci alkimia kuno dan jiwa naga? Seorang tetua berteriak dengan marah. Kamu pikir kamu siapa? Kau hanyalah dewa kuno bergelar hijau. Olah suci alkimia kuno dan jiwa naga memiliki banyak dewa kuno bergelar yang kuat, serta pusat kekuatan kaisar agung kuno. Kau ingin memanggil mereka, wajah seorang murid penuh dengan penghinaan. Tatapan mata dingin Feng Wu Chen menyapu, membuat mereka begitu takut hingga tubuh mereka gemetar. Tatapan ini terlalu menakutkan. Saat mereka bersentuhan, mereka sepertinya melihat gunung mayat yang mengerikan dan lautan darah dari mata Feng Wu Chen. Itu benar-benar neraka. Mu Yun Si, segera datang ke surga ke-15. Perintah Feng Wu Chen dengan dingin. Feng Wu Chen benar-benar berani memanggil Master Pavilion-Pavilion Alkimia Kuno dengan namanya. Surga ke-35, Pavilion Alkimia Kuno. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar di benaknya. Mu Yun Si sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suara Tuan Feng dipenuhi kemarahan? Mu Yun Si tidak berani berpikir terlalu banyak, juga tidak berani lalai, dia segera membawa Moran dan dua tetua lainnya ke surga ke-15. Dalam sekejap mata, Mu Yun Si, Moran, dan para tetua lainnya muncul di surga ke-15. Merasakan aura yang dipancarkan Feng Wu Chen, mereka pun langsung melesat pergi. Tuan Feng benar-benar berhasil menembus Alam Dewa Kuno bergelar hijau. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Jantung Moran berdebar kencang, dia sangat terkejut. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Mu Yun Si dan ketiga tetua muncul di depan Feng Wu Chen. Setelah melihat Mu Yun Si dan tetua Moran, ketua Sekte Gu Dan dan para tetua langsung tercengang. Feng Wu Chen benar-benar memanggil Master Pavilion-Pavilion Alkimia Kuno, bahkan ketiga tetua pun ikut datang. Ketakutan dan kegelisahan yang hebat menyerbu ke dalam hati mereka, menyerang dengan ganas. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Master Sekte Gu Dan menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Salam, Master Pavilion Gu Dan. Master Sekte Gu Dan dan para tetua berlutut dengan hormat. Saat mereka berlutut, apa yang terjadi selanjutnya hampir membuat mereka takut setengah mati. Bawahan memberi hormat kepada Tuan Feng, Mu Yun Si dan ketiga tetua membungku hormat. Melihat mata Feng Wu Chen yang sangat dingin dan istana yang hancur, Master Sekte Gu Dan dan yang lainnya kebetulan ada di sini. Mu Yun Si sudah menebaknya secara kasar. Hatinya dipenuhi ketakutan. Ledakan. Melihat kejadian ini, Master Sekte Gu Dan dan yang lainnya merasa kepala mereka meledak. Mereka tercengang lagi. Pikirannya benar-benar kosong. Mu Yun Si ternyata memanggil Feng Wu Chen dengan sebutan Tuan. Dukun Kuno Kaisar Agung. Segera datang ke surga lapisan ke-15. Di hadapan Master Sekte Gu Dan dan yang lainnya, Feng Wu Chen memberi perintah lagi. Dia tidak hanya memanggil Mu Yun Si, tetapi dia bahkan menggunakan nada memerintah untuk memanggil Kaisar Dukun Kuno Agung. Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Dukun Kuno Agung, bukan? Terlebih lagi, Feng Wu Chen sama sekali mengabaikan Mu Yun Si dan yang lainnya. Setelah Feng Wu Chen memberi perintah, Kaisar Dukun Kuno Agung, Nalan Gong, dan yang lainnya segera datang ke lapisan surga ke-15. Universitas Dukun Kuno juga dapat merasakan bahwa Feng Wu Chen sangat marah saat ini. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Kaisar Dukun Kuno yang agung, Master Sekte Gu Dan dan yang lainnya sudah meragukan hidup mereka. Feng Wu Chen benar-benar memanggil Kaisar Agung Dukun Kuno. Selain itu, dia juga membawa empat Kaisar Agung Kuno. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Kakak senior, Kaisar Dukun Kuno Agung dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkup pada Feng Wu Chen pada saat yang sama. Kakak magang senior. Ledakan. Kepala Sekte Master Gudan dan yang lainnya meledak lagi. Mereka benar-benar tercengang. Bola mata mereka melotot dan mereka tercengang seolah-olah telah membatu. Ini tidak mungkin nyata, kan? Itu adalah Kaisar Dukun Kuno Agung dan tiga Kaisar Agung. Mereka benar-benar memanggil Feng Wu Chen sebagai saudara magang senior. Kempat lelaki tua itu sungguh hormat kepada seorang junior muda, dan bahkan memanggilnya kakak magang senior. Di mana jiwa naga, Feng Wu Chen meraung dengan ganas. Jiwa naga telah tiba. Feng Wu Chen memberi perintah, dan sejumlah besar ahli jiwa naga muncul dalam sekejap. Gelombang aura yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Itu menakjubkan dan membuat orang merasakan ketakutan tak berujung. Salam, Tuan, jiwa naga dan sejumlah besar yang mulia berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama. Ledakan. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Gudan dan yang lainnya merasakan ledakan keras lagi di kepala mereka. Seperti yang diharapkan. Mereka dari jiwa naga. Dan itu adalah penguasa jiwa naga. Astaga, mereka sebenarnya telah memprovokasi penguasa jiwa naga. Mereka bahkan berani bersikap sombong di depan penguasa jiwa naga, dan bahkan ingin jiwa naga menghancurkan Feng Wu Chen. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, Master Sekte Gudan dan yang lainnya merasa sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Master Sekte Gudan dan para tetua langsung berlutut. Pada saat ini, mereka begitu takut hingga kehilangan kendali atas isi perut mereka. Aku sudah menelpon orang-orang yang ingin kau panggil. Katakan padaku, siapa semut itu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kami adalah semut. Tuan Feng, tolong selamatkan nyawa kami. Tuan Feng, kami memang buta. Semua ini salah kami karena bersikap sombong dan menindas orang lain. Kami tahu kesalahan kami. Tuan Feng, tolong ampuni nyawa kami. Master Sekte Gudan dan para tetua memohon belas kasihan dengan ngeri. Mereka begitu takut hingga menangis. Orang di depan mereka adalah penguasa jiwa naga. Jika mereka tidak memohon belas kasihan, mereka pasti akan mati. Akan tetapi, bahkan jika mereka memohon belas kasihan, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil, hampir nol. Bagaimanapun, mereka telah menghancurkan istana kamar dagang dan diancam. Apakah ada lagi yang ingin menelpon? Panggil saja mereka. Feng Wu Chen bertanya dengan galak. Seluruh Sekte Pil Kuno tidak berani kentut. Wajah Kaisar Dukun Kuno Agung, Muyun Si, dan yang lainnya sangat muram. Memang mudah untuk menghancurkan istana, tetapi tahukah kamu berapa banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk membangun istana ini? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Pada akhirnya, dia meraum dengan marah. Saya tahu kesalahan saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun istana. Jawab Master Sekte Gudan dengan takut. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan nama jiwa naga untuk menindas orang lain? Feng Wu Chen bertanya dengan galak. Setiap kata mengandung niat membunuh yang haus darah dan mengerikan. Tak seorang pun menjawab. Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Muyun Si, aku ingin bertanya padamu. Kapan pavilion Pil Kuno memiliki aturan bahwa kekuatan lain tidak dapat mendirikan kamar dagang? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Tuan Feng, pavilion Pil Kuno tidak pernah memiliki aturan seperti itu. Jawab Muyun Si dengan hormat. Dia tetap berlutut dengan satu kaki, tidak berani berdiri. Kakak senior, kuil Pil Kuno dan pavilion Pil Kuno tidak memiliki aturan seperti itu. Kata Kaisar Dukun Kuno Agung. Baiklah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tuan Feng, tolong ampuni nyawaku. Master Sekte Gudan memohon belas kasihan karena takut. Dia benar-benar takut. Menggunakan nama jiwa naga untuk menindas orang lain? Merusak kehormatan jiwa naga? Menghina jiwa naga? Kau pantas mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia langsung memutar kepala Master Sekte Gudan. Para tetua dan tokoh terkemuka Sekte Pil Kuno sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, dan darah mereka mulai mengalir mundur. Apakah Sekte Pil Kuno merupakan kekuatan di bawah pavilion Pil Kuno? Feng Wu Chen bertanya lagi. Ya, Muyun Si menjawab dengan hormat. Bunuh mereka semua. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. Para petinggi Sekte Pil Kuno ketakutan hingga menjadi vegetatif. Mereka benar-benar putus asa. Seperti yang diduga, mustahil untuk bertahan hidup. Baik, Tuan Feng. Muyun Si menjawab dengan hormat. Terima kasih telah menonton.